Pemirsa, saya sekarang ada di daerah pengalengan di Jawa Barat Pada kesempatan ini kita akan meninjau tanaman cabai yang sudah berusia 10 bulan di mana usia 8 bulan itu sudah mau dibongkar oleh pemiliknya yaitu Pak Anton tapi setelah kedatangan para distributor NASA kemudian cabai ini diterapi dengan teknologi NASA dan Anda bisa melihat ini tanaman cabai yang sudah berumur 10 bulan yang ada di samping saya ini dengan produksi yang cukup bagus nah untuk selebihnya kita akan mewawancarai Pak Anton dan juga para distributor NASA di lahan ini Pemirsa NASA, awalnya saya disini dengan Pak Anton dulunya bereksperimen karena saya yakin sekali dengan produk NASA tapi bisa menghasilkan pembuahan masa kedua dan kami disini bereksperimen ternyata ya hasilnya antara yang tidak dikasih perlakuan dengan dikasih perlakuan hasilnya jauh berbeda sekali bisa Anda lihat nah dan disini ternyata setelah kami pakai produk NASA dengan masa pemupukan yang terakhir masa pemupukan yang kedua akhirnya hasilnya cabai ini bisa dua kali lipat dari biasanya dibanding dengan yang tidak pakai sama sekali yang tidak pakai perlakuan NASA yang mana? ya, yang sebelah sana ini yang tidak diperlaku, tidak diperlakukan dengan NASA ya? iya dan yang lainnya punya tetangga itu sudah pernah dibongkar oke, ini pemirsa Anda bisa melihat bentuk fisik tanaman yang sengaja tidak dipakai produk NASA sehingga akan terjadi perbandingan yang sangat mencolok sekali nah inilah bentuk fisik dari tanaman yang sudah mau dibongkar dan tidak diperlakukan, tidak dipakai perlakuan NASA ya, pemirsa inilah hambaran tanaman capek yang semula akan dibongkar dan setelah diterapi dengan teknologi NASA akhirnya tumbuh dengan percepatannya yang sangat luar biasa sekali dan tingginya saya pikir ini hampir 2 meter ini saya 1 meter 75 saya ini ya 2 meter dan ini terlihat ya tunas-tunas baru dan merata ini hampir merata tidak hanya beberapa ini keluar tunas-tunas baru terus langsung berbuah ini usia tanaman masuk ke berapa bulan ini Pak? ini masuk 10 bulan nah setelah kami ketemu dengan bapak-bapak yang pada awalnya menginformasikan bahwa ada produk-produk yang secara pola dari awal pengolahan tanam sampai kepada akan panen ada produk-produk yang sifatnya organik nah kami coba itu kebetulan ada beberapa teman saya juga nah kami membandingkan apakah ini memang suatu konsep yang istilahnya bisa kami percayai dengan organik dengan pola sistem organik tadi pada akhirnya ada perbedaan yang secara signifikan kami lihat teman kami sudah beberapa bulan istilahnya 8 bulan sudah habis sudah habis produknya dan Alhamdulillah kami masih ada gitu walaupun ya secara produk yang terakhir ini sudah hampir berapa bulan? 9 bulan ternyata bapak-bapak bisa melihat masih ada lah masih ada nah kemungkinan besar bahwa dari sisi produksi ada peningkatan lebih peningkatan lebih nah mudah-mudahan ya dengan istilahnya konsep tadi kami ingin secara natural secara organik ke depannya bisa lebih berbiasa lagi lebih ya memang ini ada perubahan paradigma bertani ya bertani terus produk yang dipakai itu produk dari NASA apa saja pak? dari NASA kita awal super super NASA terus kemudian beberapa kali kami semprot dengan POC dan hormonik POC NASA dengan hormonik setelah awal-awal pembentukan buah kami pakai ini power power nutrition power nutrition itu kemudian ada beberapa kali juga kita pakai pestona pengendalian hama pestona dengan pentana kami coba ternyata daunnya muncul lagi daun muncul lagi ya tunas-tunas baru buah juga yang biasanya untuk tunas-tunas yang istilahnya buah terakhir itu kecil tapi sekarang bapak bisa ada keseragaman untuk ukuran ukuran keseragaman ukuran dan bobotnya juga jelas itu akan lebih meningkat ada peningkatan secara signifikan 12.000 pohon dari awal kami rata-rata 5 kinta nah setelah itu 10 hari setelah menggunakan power 2 kali lipat 1 ton lebih untuk yang di sebelah sana yang ini belum yang ini belum nah kami bandingkan panen yang ini kok rata-rata 5 kinta lah 5 kinta ya 5 kinta lah kalah dengan yang menggunakan power padahal jumlahnya jumlahnya lebih banyak ini ini 17.000 ya 12.000 ya 12.000an dari sisi ekonomis setelah kami menggunakan ini ada penurunan biaya produksi apalagi saya memikirkan investasi jangka panjangnya tanah kita menjadi sehat tanah kita menjadi sehat mikro ekonomi lebih aktif lagi nah itu karena kami membandingkan secara sisi teori ikatan kimia dengan yang ada di dalam tanah jelas-jelas semakin hari yang saya rasakan waktu kemarin-kemarin itu semakin tanah itu semakin keras nah setelah menggunakan nasa saya yakin saya yakin bahwa tanah akan semakin gemur karena secara biologis mikroorganisme di dalam tanah akan semakin lebih aktif lagi dan selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton